Hai, halo, salam sharing addicted, sharing is caring, sharing is fun Bersama saya, Sher Edik Manda Yuk, sekarang lanjutin materi tentang uji hipotesisnya Kalau kemarin, terakhir saya upload tentang uji hipotesis satu sampel Nah, sekarang kita loncat dulu, nggak ke dua sampel Tapi langsung ke ANOVA, karena banyak banget yang request Kak, coba dong, kasih contoh soal dan jawaban tentang ANOVA Ini dia ANOVA, so let's get started Contoh soalnya, oke, langsung aja ya, saya bacain Pak Iman, seorang pemain golf profesional, ingin melihat apakah tiga klub golf yang berbeda menghasilkan jarak yang berbeda Pak Iman secara acak memilih lima pengukuran dari uji coba pada mesin penggerak otomatis untuk setiap klub Mudah-mudahan paham dengan soalnya, jadi payment itu pengen tahu sih apakah kalau pakai mesin penggerak otomatis Si tiga klub golf ini menghasilkan jarak yang beda-beda atau nggak Oke, pertanyaannya Pada tingkat signifikansi 0,05, apakah terdapat perbedaan dalam jarak rata-rata So, teman-teman, jadi ingat ya, kalau kita mau pakai ANOVA, itu minimalnya terdapat berapa? Nah, tiga ya, jadi kalau lebih dari dua, itu bisa tiga, bisa empat, bisa lima populasi dan so on Itu bisa pakai ANOVA untuk uji bedanya Ya, jadi fungsi ANOVA adalah untuk uji beda tiga populasi atau lebih Nah, di contoh ini saya kasih tiga populasi, yaitu populasi klub 1, populasi klub 2, populasi ketiga Masing-masing angka di situ 254, 263 itu adalah jarak yang dihasilkan dari mesin otomatis Contoh ya, klub 1, 254, jadi pas ketika Pak Iman itu ngukur jarak pakai mesin otomatis Yang pertama diukur itu, eh, ternyata 254 meter misalnya ya Terus yang kedua diukur lagi, eh, ternyata beda dikit, jadinya 263 dan so on Gitu ya, kira-kira ya, paham ya Meskipun namanya itu ANOVA, yang berarti kepanjangannya adalah analisis of variance Tetapi tetap yang di uji adalah rata-ratanya ya Nah, nanti kita lihat di mana sih letak variansinya Tahapan-tahapan penyelesaiannya, kalau kemarin waktu hipotesis satu sampel itu ada 6 langkah ya Nah, sama sih sebetulnya cara-caranya seperti itu Tapi ada yang berbeda sedikit saja Pertama tetap ya, ketika ada case, kita langsung analisis Ini nanya apa ya, apa yang dihipotesiskan Format hipotesis itu bisa beda-beda Tapi yang paling saya rekomendasikan adalah kayak begini nih Jadi ada H0 dan H1 Kalau misalnya di one sample atau two sample kemarin Itu kan ada kondisi di mana one tail gitu ya Atau two tail Nah, kalau di ANOVA itu nggak ada one tail Jadi semuanya mengandung sama dengan untuk H0 Jadi nggak ada tanda kurang dari atau lebih Mungkin itu kasus khusus saja Mostly nggak ada Oke, jadi lebih gampang bikin hipotesisnya Karena tinggal lihat jumlah populasi Itu saja yang ditulis Contohnya nih ya Untuk kasus tadi yang klub Di tiga klub itu Berarti H0-nya titik dua Miu Tetap Miu ya Meskipun yang nanti kita lihat sampel Tapi dalam hipotesis harus Rata-rata populasi yang dihipotesiskan Miu satu sama dengan Miu dua sama dengan Miu tiga Stop sampai di situ Saya disuruh nulis Miu C Biar teman-teman juga nggak bingung Kalau misalnya ternyata Klubnya ada empat Jadi tinggal tambahin aja Miu satu sama dengan Miu dua Sama dengan Miu tiga Sama dengan Miu empat Paham ya? Nah, H1-nya ini standar aja Ikut aja Nggak usah diotak-atik Paling disarankan adalah H1 Tidak semua rata-rata populasi sama Itu aja yang dipakai Ada sih yang pakai Kayak H1 itu Miu satu tidak sama dengan Miu dua Tidak sama dengan Miu tiga Dan seterusnya Tapi menurut saya agak kurang tepat Karena definisinya bisa menjadi bias ya Nah, pengertian yang paling pas Untuk hipotesis satu adalah Tidak semua rata-rata populasi sama Jadi saran saya Ikutin aja Hipotesis kayak begini Yang diwedain H0 Itu tergantung jumlah Populasinya Nah, setelah kita bikin hipotesis Langkah selanjutnya adalah Hitung rata-rata Yaitu ada yang dinamakan X bar X bar apa? Rata-rata kan? Nah Tadi ada berapa Populasi? Tiga ya Club 1, Club 2, Club 3 Jadi nanti teman-teman akan diminta Untuk merata-ratakan Untuk Club 1 rata-ratanya berapa? Club 2 berapa? Club 3 berapa? Nah Kan setelah punya dapat rata-rata Nanti si rata-rata itu dirata-ratain lagi Nah Perata-rataan dari rata-rata sebelumnya Itu namanya X double bar Atau orang bilang X bar bar That's okay Jadi nanti ada X bar Dan ada X bar bar Oke, setelah hitung rata-rata Seperti biasa nih teman-teman juga cek Apa tuh namanya Kayak informasi signifikansi Tadi kan alphanya berapa? 0,05 Terus cek N-nya berapa Tadi kan masing-masing sample ada Masing-masing populasi ada 5 sample Jadi total N-nya ada 15 Dan lain sebagainya Nah kemudian disitu Selanjutnya adalah kita harus Hitung berbagai macam tahapan Yang di bawah ini Ada source of variation Itu ada yang among groups Ada yang within groups Ada yang total Kalau teman-teman Belum paham tuh apa bedanya among sama within Sebaiknya googling aja Tapi kalau saya bisa katakan Among itu lebih diantara Kita ada di Apa ya Ada di Tengah-tengah Satu kerumunan yang sangat banyak Jadi kita Bagian dari satu kerumunan Populasi tertentu Tapi letaknya itu Sembarangan di mana Tapi kalau within group Itu lebih kayak between ya Jadi diantara satu populasi Dengan populasi yang lainnya Itu ada within Ya kira-kira begitulah Tapi jelasnya Coba teman-teman lihat Bedanya among sama within apa Oke Nah ada Tiga sebetulnya ya Ada SSA Yaitu Some of square among Jadi SSA itu adalah Some of square among Kemudian ada SSW Some of square within Oke Some of square within Dan ada SST Some of square total Oke Nah jadi Kita tidak Sebetulnya tidak akan menghitung SST Tapi kalau teman-teman mau hitung Silahkan Kalau saya sendiri Ya tidak perlu lah Kalau memang Tidak dibutuhkan gitu Jadi kita fokus pada SSA dan SSW Nah kemudian itu ada DF DF itu degree of freedom Degree of freedom itu derajat kebebasan Nanti akan ada sesi tersendiri sih Menjelaskan tentang degree of freedom Dan cara bacanya di tabel Oke Sementara ikut aja dulu Jadi kalau misalnya Pakai SSA Itu degree of freedomnya adalah C kurangi 1 C itu jumlah Populasi dan Pengurangnya adalah 1 Jadi standar yang minus 1 Kemudian disitu ada Min of square among Oke Jadi kalau sudah ketemu SSA Saya rasa tidak sulit Untuk menghitung MSA Karena MSA itu adalah SSA per C minus 1 Dimana C itu adalah jumlah Populasi Tadi jumlah populasinya ada 3 Oke Selanjutnya adalah Kita fokus pada yang WW itu Sum of square within Degree of freedomnya adalah N minus C N itu jumlah populasi Tadi saya bilang ada 15 C itu jumlah Kolom Oke Jadi Sample itu ada Ah sorry Nnya itu adalah 5 Sample setiap Apa Setiap Populasi Nah rumus MSW Sama dengan SSW Dikurang N Min C Oke Jadi Tarik lagi ya Degree of freedom Itu ditempatkan Jadi Pembagi Di bawah Pembilang Apapunnya Boleh terlupa Jadi Pembagi lah ya Pembagi Oke Kemudian Selanjutnya adalah Untuk menghitung F Nah Jadi inilah Puncaknya Yang kita harus cari Untuk menjawab Apakah hipotesis Terima atau ditolak Adalah dengan Membandingkan F hitung Dengan F Tabel F Hitungnya Didapatkan Dari MSA Per MSW Tahapannya Mudah lah ya Jadi ini tahapannya Tapi kan sekarang PRnya adalah Gimana cara Nyari SSA Dan SSW Ini ada di Slide berikutnya Semoga Teman-teman Bisa Paham Kalau bisa Screenshot Ini Dan Dengerin Berulang-ulang Tutorialnya Barusan yang saya Jelaskan Oke Kita Tulis lagi Perhatikan lagi Data Klub 1 Klub 2 Ketiga Masing-masing Populasi Klub itu Ada 5 Data Tadi saya bilang Tahap pertama adalah Cari rata-rata Setiap klub Jadi untuk Cari Rata-rata Klub 1 Itu kan Gampang ya Teman-teman Harusnya Sudah paham Cara cari Rata-rata Jadi misalnya Untuk X bar 1 Didapatkan Dari 254 Ditambah 263 Ditambah 241 Ditambah 237 Ditambah 251 Dibagi 5 Sama dengan 249,2 Oke Begitu pula Dengan X2 Dan X3 Nah Kalau teman-teman Sudah menghitung X1 X2 X3 Rata-rata itu Tahun selanjutnya Menyitung X bar bar Jadi saya Sebutkan X bar bar Itu merupakan Perata-rataan Dari rata-rataan Sudah dilakukan Dari mana Itu 227 227 Didapatkan Dari 249,2 Ditambah 226 Ditambah 205,8 Dibagi 3 Jadi X1 X bar 1 X bar 2 Tambah X bar 3 Dibagi 3 Itulah X bar bar Di sebelah kanan Itu ada Gambaran Apa sih Yang dimaksud Dengan X bar Dan X bar Oke Coba kita Perhatikan Disitu Ada 3 Warna Dari dot Dot yang ada Dot pertama Warna orange Dot kedua Warna cream Dot ketiga Warna biru Itu menunjukkan Data masing-masing Sample Atau ukuran Di tiap Populasi Nah Ketika teman-teman Cari X bar 1 Itulah mencari Rata-rata Artinya nilai Yang kemungkinan Ya nilai tengah Ataupun rata-rata X bar 1 Disitu X bar 2 Kemudian Ada di Antara Data-data X kira Juga begitu Nah X bar bar Itu merupakan Tadi ya X 1 bar X 2 bar X 3 bar Dijumlahin Kemudian dibagikan Sehingga menghasilkan Kondisi di tengah-tengah Itu Oke Tapi tidak berarti Harus X bar Rata-rata itu Di tengah Tidak harus Tapi kebetulan Di gambar ini Terlihatnya Seperti itu Oke Paham? Kita lanjutkan Saya Kembali Tampilkan Data X bar 1 X bar 2 X bar 3 Dan X bar bar Oke Kita lihat Masing-masing N nya itu Sama Yaitu 5 Bisa gak sih N nya gak sama? Bisa banget Jadi N nya itu bisa Banget Tidak sama Antara satu Populasi dengan Populasi lainnya Tapi mudah-mudahan Teman-teman gak Nemuin yang Kayak begitu Karena lebih gampang Nemuin yang N nya sama Jadi N nya Total itu 15 C nya adalah 3 Kembali 3 itu dari mana Jumlah populasi Yaitu Klub 1 Klub 2 Klub 3 Jadi 3 Oke Tadi kan sudah Dilihat MSA Kemudian SSA Yang belum adalah Bagaimana sih Nyari SSA Oke SSA itu Rumusnya Sigma dari NJ Dimana J itu Mulai dari 1 Dan sampai C Kemudian Dikalikan dengan X Masing-masing data X itu X bar nya Dikurangi X bar bar Kuadratkan Saya rasa ini Gak susah Karena Data keseluruhan Sudah ada Kita lihat ya Prosesnya Apa yang dimaksud Dengan Sigma Kita lihat N nya itu Adalah NJ N itulah N masing-masing Populasi Oke Karena Tadi ya N nya sama 5 Maka kita Tidak terlalu rumit Untuk menghitungnya Kalau beda juga sih Sebenarnya Sama-sama aja ya Jadi N J N J itu N ke 1 Kita fokus dulu Pada data Ke 1 5 249,2 itu adalah Rata-rata Pada klub 1 Benar ya Dikulangi 227 Itu adalah X bar bar Jadi X bar bar Untuk 3 populasi Pastilah sama Yang beda adalah Nilai X bar nya Ditambah 5 Dikalikan dengan 226 Itu adalah X 2 bar Dikurangi dengan X bar bar nya Dikuadatkan Ditambah terakhir 5 kali 205,8 Itu adalah X 3 bar Dikurangi dengan X bar bar Dikuadatin Sehingga Berapa Hasilnya 4716,4 Ya Coba teman-teman Juga pakai Kekulatur saintifik Untuk membantu Mempercepat Perhitungan Sekarang SSW Kalau tadi Sigma nya 1 Sekarang Sigma nya 2 Artinya Setelah teman-teman Dapat hasil Sigma nya itu Kemudian Apalagi Di sigma Dijumlahkan Kembali Nah Kalau tadi SSA itu Patokannya Adalah apa Populasi Kalau sekarang Itu adalah Masing-masing Data terhadap Rata-rata Populasi Paham ya Lihat Lihat rumusnya Kalau SSA itu X bar Dikurangi X bar bar Jadi datanya dikit Tapi kalau SSW Data yang dihitung Relatif banyak Karena Yang dihitung Alah XI Jadi masing-masing Data terhadap Populasi Dianya Contoh 254 Itu berarti Akan dibandingkan Dengan rata-rata Pada X1 bar 234 Yang di warna kuning Itu Akan dibandingkan Dengan 226 Karena 226 Adalah X Bar 2 Kita lihat Nah ini SSW Ini contohnya Jadi kalau contoh itu Artinya teman-teman Diminta lanjutin sendiri Jadi itu kan X Masing-masing Dikurangi X bar Jadi kalau 254 Saya balik lagi Yang warna pink Ada angka 254 254 itu Dibandingkan dengan Rata-rata X bar 1 249,2 Benar ya Kuadrat Ditambah Ke bawahnya Terusin 263 Dikurangi 249,2 Dikuadratkan Dan seterusnya Jadi Yang warna pink Itu dibandingkan Dengan yang warna pink lagi Nah sekarang Kalau yang warna kuning Itu bandingnya Sama warna kuning lagi Jadi kayak 234 Dikuranginnya berapa? Iya 226 Karena 234 Adalah angka Yang ada di Warna kuning Dibandingkan Sama X 2 bar Gitu ya Dan terakhir Misalnya 204 204 Yang ada di warna biru Itu data terakhir Itu dibandingkan Sama apa? Sama 205,8 Karena 205,8 Adalah rata-rata X3 bar Ya Kayak gitu Jangan lupa Dikuadratkan Sesuai dengan rumus Sehingga dapat hasilnya 1119,6 Nah setelah kita dapat SSA dan SSW Tahap sanjutnya Mencari MSA dan MSW Yang tahapnya Tidak rumit MSA itu SSA Dibagi C Dikurangnya 1 Dimana C adalah Jumlah populasi Ini MSA udah dapat SSA nya 4716,4 Dibagi 3 kurangnya 1 Yaitu 2358,2 MSW Saya ulangi lagi MSW itu adalah SSW dibagi N Min C Dimana N adalah Jumlah populasi Jadi rumusnya 119,6 Itu SSW Di atas Dibagi 15 N Kurangnya 3 Yaitu 93,3 Alhamdulillah Kita udah dapatkan SSA, SSW MSA dan MSW Terakhir Lihat tuh Disamping kanan ada apa Ada F F sama dengan MSA Dibagi MSW Gampang ya MSA nya udah dapat 2358,2 Dibagi dengan 93,3 Menghasilkan 25,279 Hooray Mudah kan Harus mudah Harus mudah Harus mudah Nah Sekarang ini F itu udah jadi nih Ya F hitungnya sudah jadi Tahap selanjutnya Membandingkan F hitung dengan F Tabel Teman-teman Saya ajak untuk Belajar Cara baca Tabel F Ini adalah Contoh Tabel F Nah yang perlu Teman-teman harus Cari adalah DF1 Degree of freedom 1 dan degree of freedom 2 yang tadi Udah dapet rumusnya Sebelumnya Kalau DF1 itu Dapetnya dari Apa Jumlah kolom Dikurangi 1 Jumlah kolom itu Jumlah populasi Jumlah populasinya 3 kan Dikurangi 1 Jadi 2 Jadi DF1 itu Lokasinya di Atas Sedangkan yang di samping Itu namanya DF2 Atau degree of freedom 2 Cara mendapatkannya Adalah dari N-1 N itu populasi Keseluruhan Dikurangi dengan Jumlah populasi N-nya 15 2 populasi 3 Jadi 12 Nah Ketemu deh Dari atas Tarik 2 Dari Samping Tarik 12 Ketemu angka 3,89 Maka 3,89 Ini adalah Nilai F Tabel Satu lagi Teman-teman Kalau teman-teman Pakai tabel F Pastikan Critical value-nya Sama ya Kalau disoal Misalnya diminta 0,05 Maka Yang dilihat adalah Yang 0,05 Karena tidak semua Tabel itu 0,05 Ada yang 0,01 Ada yang 0,1 Dan sebagainya Jadi pastikan Teman-teman Cek dulu Kalau titik Presentase Distribusi Atau critical value-nya Sesuai dengan Yang ditanyakan Pada soal Oke Ini perhatian Anovanya Kita mulai dari Pembuatan hipotesis Hipotesisnya Tadi sudah Dibuat Tapi Coba untuk Ditulis kembali H0-nya adalah Mu1 Sama dengan Mu2 Sama dengan Mu3 Dan H1-nya adalah Mu J Tidak sama Artinya Tidak semua Rata-rata Sama Oke Paham ya Jadi redaksi H1 itu bisa Berbagai macam Silahkan saja Yang mana Kemudian Alphanya 0,05 Tadi sudah DF1-nya 2 DF2-nya 12 Yang berusaha kita cari nilai F tabel Dan teman-teman Langsung coba plot Itu ke Gambar Lihat di gambarnya itu Kalau dilihat itu Miring ya Miringnya kemana Miring ke kiri Punduknya Landainya ke Kanan ya Kenapa kok bisa Tidak Kayak lonceng Begitu Karena Kalau di ANOVA itu Kan lihat Analysis of Variance Jadi yang di Apa Yang di Itu ngelah varian Sedangkan varian Sendiri itu Mengandung kwadrat Ya Nah Karena pasti Positif Pasti positif Makanya yang Yang pasti Hanya akan Ada one tail Ingat ya Ini pengecualian Jadi lihat H0-nya itu Sama dengan Oke Kan biasanya Kalau sama dengan Itu two tail Oke Tapi Karena disini Yang kita bicarakan Adalah varian Dimana varian Itu selalu positif Dan tidak ada Negatif Makanya akan Hanya ada Gambar Di sebelah kanan Makanya Hanya ada One tail Tidak ada Two tail Jadi ANOVA itu Tidak ada two tail Hanya one tail Dan sebelah kanan Maka FU FU itu adalah Tabel F Yang tadi kita cari Itu 3,89 Ditulis dulu 3,89 Jadi patokan ya Oke Daerah ke kanan Itu pasti Daerah tolak H0 Dan daerah Kesebelah kiri Yang tidak diarsir Atau tidak digambar Itu adalah Daerah tolak Tidak tolak H0 Nah Tadi hasil perhitungan Kalau teman-teman Bisa Lihat kembali Perhitungannya Seperti apa Tapi itu Darah komanya di atas Nilai F Hitungnya itu 25,275 25,275 Posisinya ada Di sebelah kiri Atau kanan Tabel Pastinya sebelah kanan Ya Karena lebih tinggi Dari 3,89 Oke Jadi ada di Sebelah kanan Sebelah kanan Karena Dari 3,89 Keputusannya apa Reject Atau tolak H0 Pada Critical value Atau alpha 0,05 Paham ya Oke Kesimpulannya apa Terbukti Bahwa setidaknya Terdapat 1 Mu Yang berbeda Kenapa Karena tolak H0 Yang diterima H1 Nah Sekian dulu Materi mengenai Contoh soal Dan jawaban ANOVA Saya harap Teman-teman Bisa memahami Karena menurut saya Ini simple sekali Tidak pakai Tuki kramer Dan lain Dan sebagainya Ini baru sampai Kepembuktian saja Semoga bermanfaat Dan satu lagi Soal tadi Saya ambil dari Business Statistics A First Course 2006 Dari Prentice Hall Karyanya Levin Sampai ketemu Salam sharing Addicted Sharing is scary Sharing is fun Selamat menikmati